Intro Saya hanya memberikan asis saja kepada kedua anak saya Mulai dari usia baru lahir hingga 6 bulan tanpa makanan tambahan apapun sekalipun itu air putih Dan dengan asis saya merasakan kedekatan kepada kedua anak saya Mereka memiliki daya tahan tubuh yang kuat dan berat badan yang ideal Saya memberikan asis saja kepada anak saya Carlos dari usia 0 sampai 6 bulan Itu juga membantu saya untuk sembuh dari trauma pasca melahirkan Asis saya itu baru keluar di hari ketiga sehingga sempat ditawari untuk diberikan susu formula oleh rumah sakit Tapi saya menolak karena memang niat saya untuk memberikan asis kepada anak saya Ketika saya melihat anak seumuran dia lebih gemuk Di situ timbul perasaan bahwa apakah asis saya kurang dan saya harus memberi makanan penambah selain asis Ada konsep berpikir dari orang-orang bahwa pemberian asis saja tidak cukup Harus diberikan makanan tambahan seperti susu formula Saat saya bekerja di luar rumah saya harus meminit lokasi kerja yang dekat dengan rumah Agar saya lebih cepat kembali untuk memberikan asis kepada anak saya Karena jika saya terlambat saya sering di telpon anak saya akan diberikan makanan tambahan lainnya Kantor itu belum tersedia ruangan khusus Sehingga terpaksa harus memerah asis di kamar mandi dan membuangnya karena tidak steril Suami menjemput saya di kantor atau membawa anak untuk saya dapat menyusuinya secara langsung Dukungan suami dan keluarga sangat penting buat saya Karena mereka dapat membantu saya memberikan asis perak kepada anak saya saat saya bekerja di luar rumah Dukungan dari tenaga kesehatan, dari posyandu yang terus memberi arahan dan memotivasi saya untuk terus memberikan asis secara eksklusif kepada anak dari 0 sampai 6 bulan Niatkan dalam hati kita bahwa kita bisa melakukan asis eksklusif Dan selama masa kehamilan bersama pasangan melakukan pemeriksaan secara rutin di fasilitas kesehatan Ibu harus tenang, optimis dan menjaga komitmen sehingga terus memberikan asis secara eksklusif Kemudian bagi keluarga penting untuk memahami pemberian asis secara eksklusif dari ibu menyusui Dan ketika anak menangis tidak berarti anak membutuhkan makanan tambahan lain selain asis Komunikasi bersama suami dan keluarga untuk membantu mendukung proses pemberian asis eksklusif karena sangat penting untuk perkembangan anak Rajin-rajinlah mencari informasi dari berbagai sumber bersama-sama dengan suami Sehingga kita memahami bagaimana pemberian asis secara eksklusif Dan berkomitmen untuk bagaimana kita memberikan asis kepada anak kita sampai usia 6 bulan